PT AKR Korporindo TBK ingin menjaga pertumbuhan laba bersih tahun 2024 pada level 2 digit. Manajemen Akra menargetkan bisa mengerek laba bersih sekitar 14 hingga 16 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Guna menjaga pertumbuhan laba bersih tahun 2024, PT AKR Korporindo TBK menargetkan bisa mengerek laba bersih sekitar 14 hingga 16 persen dibandingkan tahun lalu. Angga pertumbuhan ini tak jauh berbeda dari yang dicapai Akra pada tahun 2023. Dalam laporan keuangan terbaru, Akra meraih laba bersih senilai Rp 2,78 triliun, tumbuh 15,83 persen dibandingkan keuntungan pada tahun 2022. Sedangkan laba bersih ini terjadi ketika pendapatan Akra turun 11,48 persen menjadi Rp 42,08 triliun, penyebabnya dari segmen perdagangan dan distribusi BBM dan bahan kimia yang terkoreksi akibat harga jual yang lebih rendah. Meski demikian, Akra terus meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi beban biaya. Dari sisi EBITDA, Akra mencapai pertumbuhan 14 persen menjadi Rp 4,64 triliun. Untuk mencapai target pertumbuhan laba, Akra akan terus mengembangkan bisnis perdagangan dan distribusinya dan mengincar pertumbuhan permintaan dari sektor-sektor utama, khususnya di wilayah timur Indonesia. Akra juga mengejar penjualan lahan sekitar 130 hektare di Java Integrated Industrial Port Estate Gresik, Jawa Timur. Kemudian di segmen retail BBM, Akra menargetkan bisa menambah jaringan SPBU dari 48 gerai menjadi sekitar 80 hingga 85 gerai pada akhir tahun 2024. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.